Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Mungkin pertama penyimpangan yang masuk sedikit, kedua sedikit, ketiga sedikit lama-lama menjadi bukit. Akhirnya yang tadinya di awal tidak diperkirakan dia akan punya pemikiran sesat, lama-kelamaan yang namanya keburukan. Kalau telah mendominasi hati apa yang terjadi? Akan ditutup semua permukaan hati. Setelah itu muncullah pernyataan-pernyataan yang tidak kita bayangkan, orang ini akan mengungkapkan hal tersebut sejak semula. Jadi penyimpangan itu berproses. Tidak menimpa diri manusia dengan langsung. Diakibatkan dari manusia yang tidak memperbaiki dirinya dari awal untuk mengusahakan perlindungan dari Allah. Padahal fitnah yang berpotensi untuk menyesatkan dirinya, merusak hatinya, demikian banyak di sekitarnya. Coba kita bayangkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin. Sekali-sekali tidak, bahkan justru telah menjadi penutup hitam yang meliputi, menutupi semua permukaan hati mereka. Semua dosa-dosa yang dulunya mereka lakukan. Apakah langsung menutupi semua? Tidak. Disebutkan dalam hadis yang sahih mungkin Antum pernah dengarkan, hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan itu setitik demi setitik. Penyimpangan itu tidak langsung besar. Dari pemikiran dulu, keraguan terhadap kesempurnaan Islam, muncul pemikiran baru lama-lama menjadi besar. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau seorang hamba itu melakukan satu perbuatan dosa, diberikan satu titik hitam dalam hatinya. Kalau dia segera bertobat, membersihkan diri, bening kembali hatinya. Kalau dosanya bertambah, titiknya bertambah, sampai meliputi, menutupi semua permukaan hatinya. Tidak ada lagi cahaya Islam, tidak ada lagi kebaikan Islam yang masuk dalam dirinya. Ini kalau sudah prosesnya lama. Coba Antum perhatikan, kita-kita yang hidup di akhir zaman, itu harusnya lebih khawatir dibandingkan dulunya. Generasi salaf yang hidup di zaman keemasan tersebarnya ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Pertama kita harus pertimbangkan. Mayoritas kita mengenal Islam. Yang benar, yang sesuai dengan sunnah. Apakah langsung waktu setelah kita dewasa balik, Atau dulunya kita pernah punya masa lalu yang kelabu, bahkan hampir maghrib. Gelap. Mendung lagi. Kira-kira mana kita? Orang yang dari dewasa langsung kenal Islam yang benar, Sehingga hati kita masih terbuka masuk Islam. Dengan keindahannya yang kemudian mendominasi hati, Menjadikan pancaran kebaikannya pada semua anggota badan. Atau kita mengakui dulunya kita pernah punya pemahaman yang menyimpang yang telah menempati hati kita terlebih dahulu. Mana kita? Mayoritas orang yang kedua. Jadi saat ini tidak bisa kita bertanya. Loh bukankah sekarang kita belajar? Kita menuntut ilmu, kita membaca Al-Quran. Jawabannya betul anda belajar, anda membaca Al-Quran. Tapi masalahnya Al-Quran itu punya tempat. Tempatnya adalah hati. Kata Al-Ali bin Abi Talib dalam sebuah asar yang sahih. Al-Qulubu'au'iyatun. Hati itu seperti wadah. Fakhiruha'au'aha. Dan sebaik-baik hati adalah yang luas daya tampungnya. Gelas yang kosong. Kalau kita ingin isi air, gampang. Penuh dengan air. Tapi kalau dipenuh dengan kotoran, dengan tanah, dengan berbagai macam penghalang-penghalang. Airnya sedikit yang masuk. Itulah kondisi hati kita. Beda sama orang yang hatinya kosong. Makanya, yang namanya cinta pertama, ketika mendapati hati biasanya sulit untuk dilupakan. Betul kan? Betul? Teman-teman. Yang masih setia dengan cinta pertamanya. Saya tanyakan ya. Untuk yang masih setia dengan cinta pertamanya. Betul kan? Betul. Seorang penyayir Arab mengatakan seperti ini. Atani hawaha qobla'an a'rifal hawa. Fasodafat kolban farigon fatamakana. Aku dihinggapi rasa cinta kepadanya sebelum aku mengenal apa itu cinta. Maka rasa cinta itu mendapati hatiku yang sedang kosong. Akhirnya cinta itu pun menetap. Sulit dilupakan selama-lamanya. Ini kalau hatinya kosong. Tapi ternyata. Keindahan Islam ketika masuk ke dalam hati kita sulit mendapatkan tempat. Karena dulunya pernah diisi dengan syubhad, dengan syahwat. Belum selesai dibersihkan syubhad dan syahwatnya. Sekarang lagi tontonan, bacaan. Apa yang kita dengar. Itu juga ikut mempengaruhi semakin kotornya. Jadi jangan kita samakan diri kita misalnya dengan Imam Ash-Syafi'i. Dalam biografi beliau kita baca. Sepuluh tahun sudah hafal Al-Quran. Setelah itu hafal kitab Al-Muatta. Kitabnya Imam Malik. Yang merupakan kitab hadis suhai yang paling suhai di zamannya. Mereka ketika belajar langsung ilmu itu masuk. Makanya langsung cahaya kebaikan terpancar pada anggota badan mereka. Tapi kita... Nah oleh karena itu upaya oleh orang-orang yang beriman. Yang menginginkan keselamatan dirinya untuk menjaga diri. Dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan belajar upaya pensucian jiwa, pembersihan hati. Harusnya lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu. Tapi anehnya justru orang-orang yang terdahulu. Yang lebih kuat imannya, yang lebih soleh. Lebih takut terhadap agama mereka. Dengan kita-kita yang ada saat ini. Saat ini orang tidak mengikuti pengajian. Tidak belajar agama. Bicara seenaknya tentang Al-Quran dan Sunnah. Dia anggap biasa-biasa saja. Tidak takut itu menjadi sebab tercabutnya hidayah dari hatinya. Nah oleh karena itulah ini yang kita perhatikan bersama. Bahwa kesesatan itu bisa menimpa siapa saja. Itu yang menjadikan kita takut dan bersandar kepada Allah. Ketakutan inilah yang akan menjadikan kita selamat. Penyandaran diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan pertolongannya kepada kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.